Halo teman-teman, selamat datang Kali ini Vario lagi mau di cek CVT-nya Karena kemarin pulang dari Jogja itu CVT-nya gerdek ya Gak salah ya Metik-metik, biasanya kalau di jalan jauh itu dia suka gerdek Diartinya merendah Jadi sekarang kita coba untuk cek CVT-nya Jangan lupa untuk cek CVT-nya Jangan lupa untuk cek CVT-nya Wow, buset Penumpukan debu semua Oh iya Coba mangkoknya buset Om buset gimana gak gerai dok ya kalau bel sih masih layak pakai masih agak retak dikit ya baru kerut doang Om belum retak jadi aman lah teman-teman debu dia no sacok yaudah Om sikat Om sikat Om sikat Om selamat menikmati selamat menikmati ada satu bagian yang rompal nih sepertinya dari awal ya karena ini motor belum pernah dibongkar ini aman ini juga aman sepatunya tapi yang sini bagian yang kayak kecoak dan disini tuh gak ada bekasnya kemungkinan dari awal dari pabrik gitu kenapa kita curiga dari pabrik? karena disini gak ada bekas-bekas jatuhnya temen-temen gak ada bekas rompalannya potongan tuh gak ada gitu di bagian bakstiftit juga pun tidak ada begitu pun di mangkok dan pulih itu gak ada cang atau serpihan atau potongan rompalannya dia ini temen-temen ini coakannya cukup besar rompalnya jadi sebenernya mestides berupa potongan gitu bukan hancur tapi gak ada tuh bekasnya itu kecoakannya dari pabriknya kayak gini jenisnya masih aman jenis masih aman oke buat temen-temen yang penasaran beratnya roller Vario 125 tahun 2022 ini coba kita cek 1 15 gram 15 16 ya coba atau atum 14 14 15 oke 15 oh sama ya berarti 15 lumayan rata ya tadi doang gak tuh ya ada yang 16 ya oke berarti 15 gram temen-temen yang sepatu Vario 125 tahun 2022 ini 15 gram ya temen-temen kalau 66nya ditaruh 90 gram temen-temen ini bersihnya pakai sabun aja karena memang cuma debu doang ya om ya gak ada oli gak ada apa-apa ya aman semua debu doang dan juga biar aman sama silsilnya ya kalau posisinya masih panas motor ya iya pakai sabun di kuas-kuasnya temen-temen nah setelah dicuci nih kita kempeling lagi ini hitungannya tadi masih kita kembali pakai sabun cuma nolong motor aja iya bikin agak sedikit tekstur hasilnya kayak gini temen-temen ya ini bersihin kampas ini bersihin biar gak kilat ya om ya biar ngegrip ntar ya kalau kamu mau lesbih kampas yang di sampai sampai mungkinan kalau kita kasih turis lagi om tolong Tom tips taroller nah roller biasanya perbedaannya yang digesek biasanya lebih tebal bagian yang kena apa namanya tekanan tekanan pada saat muter nempel di dinding biasanya lebih tebal yang tipis ini juga biasanya kita lihat dari muka selamanya ini muka selamanya biasanya hitam-hitam di bagian sebelah kiri kalau keadaan datar begini datarnya begini oke jadi yang pada saat muter kan muter ke depan jadi yang kena hantam itu yang bagian lebarnya itu yang kena tekanan semua gitu yang ada begitu searah kalau yang semuanya bantalan rollernya berarti bebas bebas kalau dia batalkan semua tapi kalau yang bawaan honda ya lebar tipis begini biasanya kalau yang ini sudah mulai tipis rollernya ngocok jadi berisik oke ini ya sleding piece-nya aman ya sleding piece-nya aman nggak ada ngoblok ya sedikit ini aman soalnya kalau terlalu rapet dia lainnya susah susah ya oke sip berarti kondisi aman semua ya kotor doang kotor doang karena pemakaiannya jarak jauh jangan lupa jangan lupa jangan lupa seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton